Intro Institut Sains dan Teknologi Nasional yang disingkat ISTN didirikan pada tanggal 5 Desember 1950. Pada awal berdirinya, ISTN bernama Akademi Teknik Nasional yang disingkat ATN didirikan oleh Profesor Insinyur Ruseno, salah seorang ahli beton Indonesia. Setelah berubah nama, ISTN berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Cikini sebagai penyelenggara pendidikan sampai saat ini. Mengusung moto WEDA, WIATA, WIRA SAKTI yang berarti perguruan tinggi yang menghasilkan pribadi luhur dan tangguh. ISTN merupakan perguruan tinggi bidang sains dan teknologi swasta tertua di Indonesia dan telah berkiprah sejak tahun 1950. Terletak di Jalan Mohkah V2, Srengseng, Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan merupakan area yang mudah dijangkau dari berbagai arah Jakarta Selatan menjadikan lokasi kampus ISTN cukup strategis. Diklilingi oleh berbagai pusat perbelanjaan, pusat kuliner, percetakan, dan juga perumahan, ISTN menjadi salah satu kampus yang sangat nyaman dan menyenangkan. Sebagai perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan sains dan teknologi yang sudah berpengalaman, saat ini ISTN mempunyai 5 fakultas, yaitu Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, dan Program Paskasarjana, didukung oleh tenaga para dosen yang profesional di bidangnya. Setiap fakultas menawarkan berbagai pilihan jurusan unggulan yang sudah terakreditasi dan berpengalaman dalam menghasilkan wisudawan yang berprestasi, berkualitas, dan handal di era global saat ini. Dalam fasilitas sarana dan prasarana, ISTN menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung dan menunjang kegiatan yang ada di lingkungan kampus. Fasilitas Akademi Kampus sangat beragam, mulai dari Laboratorium Utama, Laboratorium Prodi, Studio Gambar, Perpustakaan, Ruang Kelas, Ruang Sidang, dan Auditorium, serta beragam fasilitas non-akademi kampus berupa internet dengan kecepatan tinggi dan stabil di seluruh area kampus, danau, masjid, lapangan parkir, dan keamanan 24 jam. ISTN akan selalu berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas fasilitas kampus sehingga dapat selalu menyediakan pelayanan yang prima. Di era transformasi digital, ISTN mengembangkan aplikasi ISTN Prima yang dapat membantu mahasiswa sebagai front-end sebuah sistem yang dipakai untuk mengelola data sehingga menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa. Ada pun beberapa fitur unggulan yang terdapat dalam aplikasi ISTN Prima adalah informasi jadwal kuliah, pengisian KRS, konsultasi dengan dosen PA dan Kaprodi, dan fitur lainnya. Saat ini, ISTN menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah cukup lama dan berpengalaman di Indonesia. Telah melewati perjalanan panjang dalam berbagai hal, ISTN juga aktif mengembangkan dan menerima kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, pemerintah, sekolah, LSM, dan perusahaan swasta dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. ISTN juga rutin membantu dan berpartisipasi di berbagai kegiatan masyarakat dalam perannya sebagai pengabdian ISTN kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Institut Science dan Teknologi Nasional Jakarta. Saat ini, ISTN sedang melakukan pengembangan dan bertransformasi menuju ke institusi pendidikan tinggi berbasis digital dengan konsep transformasi digital ISTN. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam transformasi digital, antara lain menegakkan peraturan dan disiplin terhadap ketentuan akademik maupun non-akademik. Standarisasi juga dilakukan terhadap sistem anggaran dan ERP. ISTN juga sedang mengimplementasikan e-learning, virtual account, e-library, dan new ISTN prima. Dengan kesungguhan dan konsistensi menyelesaikan transformasi digital ini, kita menginginkan ISTN menjadi perguruan tinggi yang lebih kuat dan tangguh. Jayalah ISTN! Dalam mendukung peningkatan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi rakyat Indonesia, ISTN menyediakan berbagai reasiswa internal maupun eksternal yang bekerja sama dengan yayasan dan institusi swasta maupun pemerintahan. Dalam tatanan kehidupan kampus, ISTN memiliki berbagai himpunan mahasiswa yang nantinya diharapkan dapat mendidik serta melatih mahasiswa sebagai tunas-tunas bangsa untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang tidak hanya ahli dalam bidang keilmuan, namun juga cakap dalam kegiatan berorganisasi, bersosialisasi, serta memiliki sikap dan sifat kepemimpinan yang dapat diandalkan untuk meneruskan perjuangan para pendahulunya dalam mempertahankan dan memajukan kehidupan bangsa. ISTN juga menyediakan sejumlah unit kegiatan mahasiswa yang dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. UKM di ISTN sudah terbukti bermanfaat dan sering mencetak prestasi juara di berbagai bidang pertandingan dan perlombaan di kacah nasional maupun internasional. ISTN memiliki misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. ISTN jaya! 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 Jaya!